Halo semua balik lagi di channel gua di video kali ini gua mau sedikit nanya-nanya nih sama brother Samuel Wijaya ya Samuel Christian Wijaya Sam Chris Sam Chris yes Sam SCI yes SCW apapun itulah kalian kenal pokoknya sama ya udah gitu biar nge-repot Oke gue mau nanya dikit Sam yes kenapa alesannya lo pakai Vena Guitars ini nih ini ini by the way temen-temen sistem beli ya ini gitar ya ya beli jadi nah kenapa milih akhirnya milih Vena Guitars kemarin jadikan sempat yang pas kita main-main di sini nih terus kan sempat nyobain-nyobain tuh Oke itu yang pas apa ya first-first impression itu ya Iya itu really good really nice Oke playability nya semuanya terus luksnya juga itu waktu pertama lo cobain seri apa ya waktu itu apa ya strut ya kalau nggak salah ya tele tele black yang double-binding itu yang yang bahkan di video itu berapa minggu lalu tuh ya itu kan gue bilang itu itu bagus itu luksnya bagus soundnya bagus juga jadi Hai apa ya kayak Oh ini brand oke oke makanya akhirnya berani ya ini brand lokal lo bro lo ini lokal ya lokal ini brand lokal jadi ini met in Indonesia tulen bukan-bukannya kadang-kadang ada kayak Jackson emang-emang US tapi metin Indonesia atau ada banyak gitar-gitar yang metin Indonesia tapi kayak PRS lah gitu Iya kan sekarang kan metin Indonesia kalau ini pure buatan Indonesia jadi bukan cuman dibikin di sini tapi memang brand Indonesia dan ini brand baru biasa orang itu beli di gitar pasti dimain setnya Wah gua harus pakai vendor nih Iya gua harus pakai Gibson atau apapun itu yang pokoknya ini namanya udah terkenal ya gitu oke oke kenapa lu akhirnya gua nggak kaget kan Fred gua mau sikat gitar gua yakin orangnya ini brand gua aja masih masih baru banget memang kayaknya munculnya kapan sih sebenarnya munculnya nggak lama video gua berapa nggak sampai sebulan kayaknya mungkin ya berarti masuk Bang Bang belum sebulan belum sebulan tapi kan gua denger-denger katanya memang apa banyak yang keluar juga cepet deh di sini gokil sampai habis dan sampai saat ini banyak banget nanya Bang mau vena dong mau vena stok habis bro habis-habis habis-habis habis-habisnya jadi semua jadi yang kemarin gua cobain itu udah kering semua jadi masuk dua misalnya masuk batch pertama masuk kemarin 12 biji tiga hari hilang wuih batch kedua 8 atau 9 gua lupa hilangnya gitu hilang udah terakhir siapa yang ambil kan hilang kan ya temen-temen yang nonton ini yang udah beli vena pasti ada oh mungkin nonton iya mungkin lagi nonton ya coba komen ya jadi biar ketahuan nih siapa aja member vena anjing oh iya bener vena family iya iya maksud lu ya iya gua aja nggak pake loh gua nggak pake kalau nggak ada barangnya pake apaan bener juga bener juga nah yaitu apa ya kan pas kemarin nyobain yang tele itu itu nggak expect oh ini brand baru atau apa memang-memang belum pernah denger oke mungkin mikir kayak oh itu brand luar atau enggak ya brand yang udah lama aja cuman baru kedengeran lagi atau gimana oke ternyata brand baru brand baru dan brand Indonesia brand Indonesia dia juga pertama kali masuk sini jadi ada ceritanya juga gimana si brand vena ini minta di review sama gua di review dan gua review lah ya ya seperti review-review pada umumnya gua review dan gua pas nyobain emang cukup tertarik lumayan ya gitar asik ya brand Indonesia dan tampilannya gua suka akhirnya gua boleh deh gua jualin di sini oke karena harganya juga masuk akal menurut gua ya jadi ya sekali lagi gua ini reviewer yang lebih ke ini rents harga berapa nih worth it apa enggak nih price point-nya ya Iya jadi apa penilaian itu bukan oh ini gitar enak dong tapi masih buat di harga tertentu betul ini cocok atau enggak worth it worth it atau enggak untuk dijual kan ya sekali lagi ada juga yang komen pas gua bikin video Bang vena sama vendor bagusan mana ya waduh itu gua jawab sekarang nih ya bagusan vendor harga nggak bisa iya iya bener ada harga ada kualitas iya mau mau gini misalkan di video kita lagi bahas vena nih misalkan ya kita bilang ini enak ya enak tapi untuk di price point ini betul di berapa ini kemarin dua kalau ini 3,7 nah kita ngomong enak nih terus misalkan di next video kita lagi bahas misalkan kayak vendor apa gitu ya kita bilang enak juga iya enak di price point masing-masing betul sekali lagi harus sedikit sedikit menyikapi video lebih apa ya lebih ya ada konteks kan di belakangnya jadi kita lagi bahas tes apa di price point berapa itu jadi gitu nah buat gua si vena ini terutama ini nih habis nyobain terus habis ganti senar juga nih oke itu di price point ini udah sangat top sangat top menurut lu ya makanya akhirnya berani ya udah ambil deh satu gitu deh makanya itu dan udah gua tes juga kemarin buat record record-record demo dikit oh ya terus juga buat kemarin apa main di gereja kan oke udah langsung gua bawa itu masih pakai waktu itu masih pakai senar bawaan semua tuh udah udah sounds oke juga terus juga nanti hari Jumat besok mau dibawa manggung sama animatronix bad metal loh iya ini emang bisa buat main metal ini P90 ya jawabannya bisa cuman nanti daripada kita jelasin di sini oh bisa blablabla nanti langsung dengar aja oke tadi kita ngomong ini enak lo beli ini karena lo suka dan segala macem boleh nggak coba di tes dreng lah sedikit lah kita tesnya gini aja ya hal pertama yang bikin gua jatuh cinta aja dulu oke gitar ini jadi sound apa sound yang kayak gini nih jadi terus dia kalau misalkan kena drive tuh enak juga ini 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 pedal lo ya ya keliatan tadi gua udah set kameranya ini keliatan pedalnya ya pakai apa aja sih coba disini pokoknya ada GP200LT itu buat amp sama cabinet simulation nya terus sama delay mereverb juga oke yang tadi lu mainin tuh apa sih sound 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 ini delay mereverb dilainya tuh kalau nggak salah ini tape tape delay oke terus reverb itu namanya arena arena ada di di apa pokoknya di GP ini ada namanya arena itu gua pakai oke oke gitu ya terus ketemu sama pedal ini beberapa ini pedal gw ini apa sih S I ya sei Limestone limestone itu best on apa basicnya apa jadi basicnya itu sebenernya TS808 Oh 808 Tapi kalo misalkan Kalian bedah sirkuitnya Itu udah lumayan agak Miring dikit, jauh dikit Gak ada input output buffernya Kalo di TS808 ada input output buffernya Itu kita buang Terus ada beberapa voicing tambahan lagi Oke 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 Jadi Voicing apa ya Midsnya semua lebih nonjol Kalo biasa 808 kan agak gelap suaranya Oke Ini kita jadi lebih Tetep ada brightnessnya Tetep ada bitenya Semuanya makanya itu Nah Coba Ini ketemu sama GP Itu suaranya Terus dynamicnya juga masih jauh Terus ketemu P90nya dari si Vena juga Oke kita udah dengerin soundnya tadi Tipis-tipis Playabilitynya gimana nih bro Menurut lo Nah Soalnya temen-temen pada nanya Playabilitynya gimana sih bang Nih ya Buat gitar 3 jutaan Oke Sesuai tadi yang gue bilang Ini udah top banget Oh ya Playabilitynya yes Buat di harga segitinya Oke Itu udah enak Jadi satu yang gue rasain adalah Saat gue nge-set up intonasinya Oke Yang di saddle-saddle ini Itu gak susah Gak susah ya Gak susah Biasa kalo di gitar-gitar yang entry level Yang harganya ya masih 2-3 2-3an gitu Itu kadang Nge-intonate itu susah Susah dapat di tengah gitu Oke Biasa antara kelebihan terus Atau apa Ini tadi abis gue Abis ganti senar Terus di intonate Itu semuanya udah pas lagi Itu salah satu Mungkin salah satu contoh gitar yang presisi Seperti itu ya Yes Mungkin ya Gue gak tau ya Tapi dari pengalaman yes Jadi Kalo misalkan dia Presisi penempatan bridge-nya semuanya Kalkulasi scale-nya Itu di intonasi gampang Pasti lebih mudah ya Lebih mudah Pokoknya gak ada issue itu sama sekali Kalo soal di gitar ini ya Jadi intonasi semua aman Terus juga Kan bawaannya nih Kalo gak salah Ukuran senarnya 9 0,9 9 kan? Ini gue pake 0,11 Anjay 0,11 Karena kan senar gue Memang yang gue pake Biasanya lebih tebal Lo gak takut naiknya Melintir atau gimana? Ya kan tidak nih makanya Oke Ini sangat-sangat Minim adjustment Barusan Jadi Awalnya gue mikir Oh ini dari 9 ke 11 Kan agak jauh Iya Biasanya Bukan agak sih Jauh Biasanya 9 ke 10 Ini 9 ke 11 kan jauh Gue pikir akan Bangkok makanya tadi udah siapin Kunci L kan Buat ini adjust Pas udah di tune semuanya Enggak perlu banyak adjustment Kayak cuma Tek sekali Terus dia langsung normal aja gitu Wow Jadi enggak Enggak perlu banyak adjustment Oke Bahkan ke ukuran yang jauh 11 Ini 11 49 49 49 ya Iya 11 49 Dan udah Dia gak ada masalah Terus actionnya juga gak tinggi Enggak tinggi Enggak tinggi Di settingnya juga Cukup muda ya Cukup muda Jadi ya itu Makanya kayak Terkejut Buat main macem-macem juga enak Terkejuet ya Terkejuet ya Terkejuet ya Jadi ya gak salah sih Akhir-akhir ini lagi hype banget Ini kita di Bangbong Dan Gue mau ngasih tau di video ini Sekarang Bangbong udah jadi Dealer resminya juga Oh udah jadi official Official Dealer resminya Vena Jadi Ya karena pas gue jual Banyak banget Input-input positif ya Ya kayak contohnya si Sam Biasanya dia agak ribet Agak rumit Soal mili gitar Agak Jadi dia udah Mungkin temen-temen sering nonton Video dia disini Dia disini Lagi nyari gitar sebenernya Dia nyobain gitar A, B, C, A, B, C Agak rumit Dan dia memutuskan ini Ambil ini Berarti tantanya emang Cukup oke lah Untuk dijual ya Iya kan dari Udah berapa minggu kesini kan Ya gue nyobain berapa gitar tuh Kayak hampir semua yang disini Kayak Dia udah nyobain-nyobain Oh ini Terus ini Terus pas nyobain Terus liat brand Vena Terus kan gue nanya Ini brand mana Gitu semua ya kan Hah? Ya itu terkejut Terkejut ya Terkejut Jadi Cukup oke ya Ini brandnya Cukup oke Dan Ya itu Sekaligus nantilah Di yang hari Jumat itu Di animatronis Terus kita bakal pake Oke Buat main metal Buat main metal Pake gitar ini Nanti kita tungguin aja ya Gitar ini Tunggu konten ya nanti Dan Singkat padat jelas aja nih Saat lo udah pake ini Ini baru beberapa hari ya Coba kasih Temen-temen dong Gimana menurut lo Gitar ini Jadi nyaman Terus Gue juga udah sampe Maka buat bikin demo Lagu di album kedua nih mak Oke Udah masuk Jadi Ya nanti bakal Bakal kalian denger lah pasti Itu udah dipake buat bikin demo Terus udah dipake Tadi kan Main di kerja udah Udah gue pake Hari Jumat juga gue bakal bawa Terus sepanjang Beberapa hari Kemarin-kemarin itu Latihan bawa ini terus Oke Biasanya kan gue pake Tele gue yang gede Yang hitam Oh apa Beriton telemonster tuh Telemonster ya Iya telemonster Itu lagi Gue kandangin Oh lagi Monsternya dikandangin ya Monster dikandangin Terus lagi main ini Kontras banget kan Biasanya pake humbucker High output banget Terus ini lagi pake P90 Ini warnanya cerah gini Iya Itu bener Bang tumben biru Katanya gak suka biru Atau gak suka warna selain hitam Tapi Memang udah enak aja Jadi Mau warnanya biru Mau apa Tetep-tetep Yaudah gue main Pasti Jadi gitu Yaudah makanya Akhirnya stay terus Jadi overall Gimana? Aman? Aman Kalau misalkan di SCI di IGSCI kan Biasanya kita kasih Ini SCI ya proof atau enggak Oke Nah jawabannya Yes ini SCI ya proof Biasanya ada centangnya Centang biru ya Hijau Hijau Oh centang hijau Bukan biru Karena gitar biru Centang biru Waduh Waduh Beda Oke sem Thank you ya Ini Tapi gue boleh nanya gak Apa tuh Kira-kira nanti Ada model lain lagi Kita gak tau deh Balik lagi Kita disini Mungkin temen-temen Ada yang bilang Bang Bisa pake hambaker Kita gak tau sama sekali Sam Gue cuman jual doang Gue jadi dealernya Dan gue emang Ntar kita ngobrolin di belakang Ada tahap-tahap Nego-nego tentang vera Oke Ntar lah diomongin Ini masih Belom official Jadi gak enak Umuminnya ya Terima kasih temen-temen Dan kalau ada pertanyaan Seputar gitar Gitar apapun Boleh komennya di bawah ini Sebisa mungkin Nanti kita akan jawab Thank you Bye bye